Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia, Presiden Jokowi menjadi Inspektur Upacara di Istana Merdeka pada Rabu 5 Oktober 2022. Saat upacara, Presiden Jokowi memberikan pesan jika bangsa dan negara memiliki harapan besar terhadap kontribusi dan jati diri TNI sebagai garda terdepan dalam setiap hambatan, tantangan, dan gangguan. Presiden Jokowi juga berpesan agar anggota TNI dapat bersikap profesional sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo juga menganugerahkan tanda kehormatan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia yang dinilai berjasa besar untuk kemajuan dan pembangunan TNI. Penganugerahan tanda kehormatan diberikan kepada tiga orang sebagai perwakilan penerima tanda kehormatan.